Yang juga menjadi sorotan sebuah video yang menampilkan acara Pisa Sambut Kapolsek di Jawa Timur dimeriahkan dengan musik dangdut viral di media sosial. Video ini viral karena para polisi tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dalam video yang berdurasi 30 detik ini, tampak beberapa anggota kepolisian asyik berjoget diiringi musik dangdut. Dalam video itu, tampak salah satu anggota polisi memakai beach polda jatim di lengan sebelah kiri. Terlihat pula sebuah banner yang bertuliskan Pisa Sambut Kapolsek. Video ini dibagikan di beberapa akun media sosial. Video polisi berjoget dangdut juga terjadi di Polres Pasuruan, Jawa Timur. Dalam video berdurasi 53 detik itu, terlihat beberapa anggota kepolisian tengah asyik berjoget mengikuti irama lagu dangdut yang dibawakan dua penyanyi. Sebagian terlihat mengenakan masker, tapi sebagian lainnya tidak. Video ini diunggah di media sosial Facebook. Beberapa warganet pun menyayangkan kegiatan itu di tengah ketatnya usaha menegakkan protokol kesehatan. Sejumlah aparat justru terkesan mengabaikannya. Lebih jelas terkait dengan dua video yang viral tadi, kita tanyakan langsung kepada Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humus Polri, Brigadir Jenderal Awis Tiono. Selamat sore Pak Awi. Selamat sore Mbak Pekan. Selamat sore Mbak Pekan. Pak Awi, jadi sudah dikonfirmasi betul ya, yang kami tuliskan di layar itu di Tulung Agung dan satunya lagi di Pasuruan. Betul sudah dikonfirmasi ya Pak? Bukan Pasuruan ya. Yang satu. Ini beberapa video ini saya lihat, ada beberapa yang kami terima, termasuk salah satunya di Jawa Tengah. Oh justru ada juga di Jawa Tengah. Video yang mana Pak Awi? Karena ada beberapa setidaknya kalau kami sih dapat dua video. Yang satu tulisannya benernya ada Malam Keakraban, satu lagi ada Pisah Sambut Kapolsek. Malam Keakraban tulisannya Polres Pasuruan. Bisa aja itu. Kalau itu kami belum bisa konfirmasi, karena saya baru lihat. Tapi kalau yang kami terima ini ada dua. Yang pertama, yang Pisah Sambutnya Kapolsek, gondang ke Kabupaten Tulung Agung. Terus kemudian yang satu lagi itu video viral Kapolsek penawangan di Gerobokan. Kemudian diedit dengan joget-joget 17 Agustus 2020 di Banyuwangi. Mungkin pada kesempatan yang baik ini perlu kami klarifikasi, Mbak Chris. Keliatannya ini ada orang-orang yang memang sengaja mendiskreditkan Polri atau menjelek-jelekkan Polri. Karena kejadiannya ini sebenarnya tidak relevan dengan saat ini. Ini kejadian-kejadian lama yang di Polsek gondang itu kejadian tanggal 9 Agustus 2020. Saat itu Kapolsek serah terima, kemudian anggota secara spontan mengundang elektron tunggal. Kemudian yang di... Itu juga hampir sama mirip ya. Jadi yang pertama itu editannya ada anggota polisi yang memberikan imbuan-imbuan, silakan hajatan, tapi tidak boleh hiburan, tapi nanti dipenggal, nanti masuk ke polisi joget-joget. Ini kan seperti mau menjelek-jelekkan Polri ini. Kemudian yang video yang kami yang punya, itu yang tadi saya cerita, kasusnya di anggota Kapolsek penawangan AKP Sabto itu sedang memberikan imbuan kepada orang yang hajatan. Di situ disampaikan lengkap, ini video lengkap, namun bersama dia dipotong. Bahwasannya di tengah-tengah itu dipotong, diisi dengan joget-joget. Sementara hasil profilingnya ini kejadian 17 Agustus 2020 yang ada anggota Polsek, ada Koramil, ada Muspika, Pak Jamat. Ini kan berarti ada pihak-pihak yang mau menjelek-jelekkan Polri, menjelek-jelekkan 3 Pilar, menjelek-jelekkan pemerintah. Karena sekarang Polri sedang kencar-kencarnya operasi justisi. Agustus itu kan sudah masuk masa pandemi juga ya, Pak Wi ya? Jadi begini, Mbak Fris, akhir Mei, Bapak Presiden Jokowi kan sudah menyampaikan kita menuju new normal. Kemudian kan setelah itu kan pemerintah mengaksanakan relaksasi kan, ada beberapa kegiatan yang dibuka, kegiatan-kegiatan ekonomi. Polri sendiri kan tanggal 25 Juni 2020 kan sudah mencabut maklumat Kapolri yang nomor 2, Romawi 3, 2020. Jadi kejadian itu memang sudah di daerah new normal. Saat kita masuk new normal beberapa... Dan perlu diketahui, Mbak Fris, di Tulungagung itu sudah 3 bulan ini semenjak bulan Juli, Agustus, September itu sudah kuning. Dan selama ini Tulungagung tidak pernah PSBB. Oke, oke, oke. Mengingat Pak Wi bilang, kalau saya ikuti penarasi Pak Wi tadi, ada pihak-pihak yang mau mendiskreditkan Polri saat ini yang juga sedang ditugaskan dalam operasi justisi. Jadi imbauan kepada aparat seluruh Indonesia, Pak Wi, untuk menghindari, jangan sampai kemudian video seperti yang Pak Wi sebutkan tadi, ternyata di-edit dan kemudian menjadi viral. Apa yang bakal dilakukan atau imbauan kepada seluruh aparat di seluruh tanah air, Pak Wi? Oke, yang pertama, yang jelas Polri akan mengusut untas untuk video ini dan Kapolres Tulungagung di Reprimsus Polda Jawa Timur sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Apa motifnya membuat video yang mendiskreditkan Polri begini? Kemudian Jawa Tengah kami juga sudah hubungin, wakil Polda Jateng segera dilakukan penyelidikan. Dan tentunya para pelaku-pelaku yang menjelek-jelekkan institusi Polri ini tentunya juga kita akan nusut untas. Kemudian yang kedua, terkait dengan anggota kita di lapangan, tentunya ini sebagai bahan introveksi, bahwasannya ke depan lebih hati-hati, apalagi sekarang kita masuk pandemi COVID ini semakin meningkat. Jangan coba-coba melanggar atau melaksanakan hal-hal yang sudah dilarang oleh pimpinan, apalagi pemerintah. Tentunya itu kontraproduktif. Dan tentunya Polri tidak akan segan-segan bagi anggota yang melakukan hal-hal pelanggaran-pelanggaran demikian. Tindakan tegas juga apa akan dilakukan jika terbukti ya anggota Polri sendiri melakukan pelanggaran protokol kesehatan karena justru Polri ya Pak Awi yang punya tugas untuk melakukan operasi justis atau menjadi bagian dari operasi justis. Terima kasih Berikjen Awistiono, Karopenmas, Wabes Polri sudah bergabung bersama kami dan memberikan konfirmasinya. Terima kasih.